selanjutnya dari Mawa Nofiana 07 apakah boleh jika kita setoran hafalan Qur'an ke orang tua kita setoran hafalan Qur'an ke orang tua kenapa gak boleh guru yang pertama adalah ibu al-ummu madrasadun guru itu tempat belajar orang baru lahir yang paling dekat adalah dengan ibunya kalau khadis itu tiap bayi lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah suci bersih kayak kertas kayak air jernih kayak gelas kemudian kedua orang tuanya menjadikan Yahudi awyu nasironi atau menjadikan nasroni awyu matjisani atau menjadikan agama manusia jadi yang mewarnai itu adalah orang tua salah satu mewarnai dengan pendidikan kalau setoran hafalan Qur'an ya bagus kalau orang tua bisa mengajar sendiri karena orang tua lebih tahu karakter anak jadi banyak orang-orang besar itu ngaji Qur'annya di ayahnya sendiri di orang tuanya sendiri pertama kali baru nanti ke orang lain dan kewajiban orang tua itu mendidik anak loh kewajiban orang tua mendidik anak bukan orang lain kalau nggak mampu baru dipondokkan baru cari guru sebab seringkali anak ke orang tua itu ngalemnya keluar nggak bisa disiplin kalau bisa disiplin bagus ya bagus jadi setoran kepada siapapun boleh ke orang tua boleh ke guru boleh ke siapapun berasal sekali lagi gurunya memang ahli kalau gurunya nggak ahli nggak hafal Qur'an ya jangan seter kepada orang yang nggak hafal Qur'an sebab beda guru yang disetori yang tidak hafal Qur'an itu beda dengan guru yang hafal Qur'an mengapa? yang tidak hafal Qur'an nggak bisa menasehati yang caranya menghafal lain nggak bisa karena dia belum mengalami teori saja mungkin baca-baca buku tidak pernah mengalami sendiri kurang baik kurang baik tapi ada kriaya yang tidak hafal Qur'an nyemaah hafal Qur'an ada dengan dengan melihat Al-Qur'an itu ada tapi yang nggak masalah tapi kan tidak pernah mengalami sendiri itu nggak bisa menasehati yang yang pas saya kira itu jadi boleh setoran hafal Qur'an ke orang tua terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!